Intro Sintiara Alona Sintiara Alona telah melaporkan mantan kuasa hukumnya Halim Darmawan ke pihak berwajib Laporan ini ia lakukan karena adanya dugaan penipuan dan pengancaman yang dilakukan oleh mantan kuasa hukumnya itu Saat memberikan keterangan kepada awak media Sintiara juga tidak bisa menyembunyikan kekesalannya terhadap apa yang telah dilakukan mantan kuasa hukumnya tersebut Terlebih, ia mengaku bahwa Halim Darmawan menjelek-jelekan namanya selama ia mendekam di penjara Wanita kelahiran 7 Juli 1985 ini pun juga sangat menyayangkan tindakan mantan pengacaranya itu Karena menurutnya seorang kuasa hukum seharusnya membela kliennya dan bukan malah menjelek-jelekan Sintiara Alona pun menantang Halim Darmawan untuk koar-koar lagi seperti yang dilakukan ketika ia masih mendekam di balik jeruji besi Model 36 tahun ini juga membeberkan bahwa Halim Darmawan dalam aksi merayu calon klien Selalu membawa embel-embel petinggi sebagai orang dalam Lantas, seperti apakah luapan emosi Sintiara Alona saat menuturkan apa yang telah dia alami saat masa-masa sulitnya itu? Jujur sebenarnya sih aku kesel banget ya yang namanya Si dokter Halim Darmawan S.H.M.H.C.L.A Kenapa sih pak? Anda itu kok beraninya cuma di belakang aja ya Dulu di saat saya di dalam penjara Anda tuh selalu bercuap kanan-kiri cuap sana-sini, sana-sini menjelekan saya Di saat saya sekarang sudah keluar Bapak kok ciut banget gitu ya Kenapa ke Bapak gak langsung ngomong gitu loh Kenapa? Apakah sudah tahu apa yang Anda lakukan itu salah Makanya Anda lebih baik diam Saya tahu banget kok Saya lihat di Youtube di saat saya di dalam penjara Omongan apa aja Seharusnya seorang kuasa hukum itu ya Yang mempunyai kode etik Harusnya membela Membela kliennya Bukan menjatuhkan kliennya Saat itu Anda menantangin kami kan Dan saya sekarang menantangin Anda Kalau saya lihat dari pihak penyidik saya ini sangat fair sekali Dia sangat teliti sekali Jadi bukan seperti yang dia pikir ya Dia itu ada orangnya si Halim Dermawan ya Seorang dokter ya Gelarnya dokter yaitu S3 ya kan Apalagi nama belakangnya SH, MH, CLA Itu hafal banget saya Berarti kan udah wow banget dong ya kan Jadi saya pikir Kalau menurut saya ya Dengan kode etik yang Bapak lakukan itu Dengan klien apalagi Apalagi dugaan menipu atau menggelapkan Saya gak percaya kalau Anda itu gelarnya Seorang dokter S3 Dia itu selalu seperti meremehkan saya Meremehkan pengacara saya Yang bisa dibilang Ya siapa sih dia baru melektek kemarin sore Masih muda Apa dia bisa tahu Dia bilang Selentingan saya Jangan diremehkan Sekarang kita bisa lihat deh Seorang dosen sama seorang murid Ada beberapa banyak kok malahan Justru muridnya lebih pintar daripada dosennya loh itu Jadi jangan meremehkan Oke saya tidak punya backingan siapapun Dan Anda mempunyai backingan Dengan Anda menjual nama petinggi-petinggi Yang ada di Institusi-institusi Gak perlu saya sebutkan Gitu loh Coba kita lihat Kita lihat ya Di pertarungan ini kita lihat Siapa yang benar dan siapa yang salah Sebagai pengengan Sintiara Alena pernah mendekam di penjara Karena kasus prostitusi beberapa waktu yang lalu Diakuinya kala itu Dirinya hanya memiliki baju yang dikenakannya Sehingga terbersih dalam benaknya Untuk menjual aset berupa kos-kosan Di Tanggrang, Banten Namun Karena masih menjalani masa hukuman Ia tidak bisa menjual asetnya Hingga akhirnya Alena meminta Halim Darmawan Pengacaranya kala itu Untuk menjual aset miliknya Berupa kos-kosan Di Tanggrang, Banten tersebut Lantas Seperti apakah Alena menceritakan Masa-masa sulitnya Selama berada di dalam penjara Hingga kronologi dirinya Yang akhirnya diduga tertipu Oleh mantan kuasa hukumnya sendiri Jadi saya itu kan Waktu itu kan sangat tertekan Tertekan Saya tidak memegang apapun Yang saya pegang itu adalah Baju yang ada di badan saya aja Di dalam itu kita butuh kopi Butuh air putih Yang mana butuh sabun Gitu kan Di saat itu Saya mikirnya Kalau masalah itu Mungkin Ibu kandung saya Bisa membantu Tapi kan karena memang Kita tidak berkomunikasi Dengan ibu kandung saya Jadi sayanya itu Bingung Gitu kan Dan yang saya Yang saya punya itu Asat adalah Kuasa-kuasa Kuasa-kuasa tersebut Akhirnya Saya mau menjual Sebenarnya mau menjual sendiri Itu tidak bisa Karena saya ini adalah Narapi dana Tahanan Yang bisa menjual itu adalah Kuasa hukum Dan harus diberikan Kuasa Dan saya jujur Saya memberikan Surat kuasa Untuk menjual saja Bukan Untuk menerima dana Dan di saat itu Ya Waktu itu Datangnya Dia terus Sebelum Sebelum saya tanda tangan Didatangin terus lah saya Itu Waktu itu Yang namanya baru Masuk Shock Kaget Sikis Mental Batin Semuanya itu drop Ya Gak bisa mikir apa-apa Yang Saya pikirkan adalah Saya minta tolong Untuk Urusin Kasus kriminal Yang saya hadapi Ini Jadi dia minta Uang Sekian Saya bilang Saya kalau uang Jujur saya tidak ada Saya ada di ATM Dan tas saya Handphone saya Semuanya ada di Sodara Tias Yaitu Yang mengaku Adalah Pacar Adik saya Yang waktu itu Adik saya kan juga Ketangkep kan Gitu Jadi Kami tidak memegang apa-apa Jadi tas Handphone semuanya itu Harus diserahkan ke Keluarga Jadi Saya memang baju aja Yang dipakai Gitu kan Terus Saya Inisiatif Harus Karena kan saya harus Berjuang sendiri Saya tidak punya Siapa-siapa Dan disitu juga Saya Apa namanya Membutuhkan orang Yang membantu saya Otomatis Kalau orang yang membantu Itu kan Pastikan ada biaya Disitulah saya Inisiatif Saya Apa Mau menjual rumah kosan Yang di jalan Pesantren Bintaro Disitu Saya jual Itu sebenarnya Enjopenya itu Kan sekurang lebih Itu kan 1,5 M Tapi ada yang langsung Ngubayarin cashnya itu Langsung itu Di 820 juta Di saat itu Mama saya Datang Berkunjung Ya Dan Otomatis Yang namanya Orang tua Yang gak pernah Ke Jakarta Lalu ke Jakarta Kan pasti kan Butuh biaya Disitu Di Disitu Mama saya Diberikan uang Tanda jadi 20 juta Cash Ke Dan cash Ke mama saya Lalu Itu kan Berarti kan Sisanya kan 800 juta Disitu Memang saya Apa namanya Bilang kepada Saudara Halim Darmawan Kalau uang tersebut Nanti itu Tolong kirimkan Ke rekening mama saya Karena kan Halim itu kan Dia pegang Handphone Bisa komunikasi Mama saya juga Di kampung Bisa pegang komunikasi Nah kalau saya Di penjara Apa yang saya Saya bisa lakukan Wartel aja Tidak ada Istilah katanya Seperti itu Gitu loh Dan Pada akhirnya Tidak tahu kenapa Tiba-tiba datang Dengan seorang wanita Yang mengaku Itu dia adalah Notaris Terus Memberikan berkas-berkas Yang saya harus Tanda tanganin Dalam kondisi saya Yang sangat tertekan Itu sangat shock Dan sangat apa Itu sempat Ditegur oleh pihak berwajib Yang sedang Sedang berjaga Dibentak Sebenarnya dibentak Gak boleh yang namanya Disini ada transaksi Gak boleh ada tanda tangan Gak boleh yang begini Gak boleh yang begini Gak boleh Tutup Gak boleh Bawa Lalu Dia mengambil momen Yang mana Yang mana Di saat Apa namanya Pihak berwajib itu Lagi tidak melihat Eh yang ini aja nih Cepetan Tanda tangan Cepetan Cepetan Tanda tangan Tanda tangan Cepetan Tanda tangan Alona hotel itu aja Disegel Ditutup Tidak ada Income sama sekali Sedangkan ibu saya ini Adalah orang kampung Tidak tahu apa-apa Jadi ya mau gak mau Saya harus Tanda tangan Gitu Sekarang saya 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 Bingung Minus 15 juta Itu dari mana Dari mana 15 juta Minus Saya minta uang aja Gak pernah dikasih Saya pernah minta uang Waktu itu Ya di saat Saya ketemu lagi Di saat saya Pelimpahan kejaksaan Ya di saat itu Saya ketemu lagi Saya butuh uang 3 juta Untuk beli Sabun-sabun Di dalam penjara Saya sama adik saya Dia bilang Yaudah nanti Saya transfer Mau transfer kemana pak Yaudah nanti Saya ambilin cash Ke ATM dulu Dan sampai saat itu Tidak ada lagi Tidak ada lagi